Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo TT Kelas 2B Bertemu lagi dengan Pak Ojan Belajar Matematika Sikasikasik Hari ini kita masih Akan belajar tentang uang Dan hari ini Bapak khusus akan mengajarkan kalian Tentang memasangkan Nilai mata uang yang setara Atau sama Agar kita Mengetahui tentang memasangkan Nilai mata uang yang setara atau sama Bapak akan mengajarkan Kalian Menggunakan soal-soal yang ada Di buku paket C Yang punya kalian Kalian harus memperhatikan penjelasan Bapak Oke Nah sebelum belajar jangan lupa apa Berdoa Lalu persiapkan buku paketnya Buku tulisnya Dan alat tulisnya Oke kita belajar Go 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 Nah Buka halaman 47 Kita akan memulai dari soal yang ini Lihat Pasangkan kelompok uang Dengan nilai rupiah Yang sesuai Jadi kita memasangkan Nilai Rupiah yang ada di sebelah kiri Dan Memasangkan dengan Uang logam yang ada di sebelah kanan Yang sesuai atau sama nilainya Langkah pertama Langkah pertama kita harus mencari Nilai uang dari uang-uang logam ini Agar mudah kita memakai penjublahan Atau tambah-tambahan Nah kita mulai dari yang ini dulu Lihat Seribunya ada berapa Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Nah kita tulis Lima Ribu Nah disini ada uang Dua ratus rupiah Kita tulis Jadi hasilnya adalah Lima ribu Dua ratus Sekarang yang ini Lima ratus tambah lima ratus berapa Seribu Tulis dulu Lalu ini yang seribunya Seribunya ada berapa Satu Dua Tiga Ada tiga Berarti Tiga ribu Kita tulis Dan ada satu lagi nih Seratus rupiah Oke kita tulis Kita jumlahkan Ternyata hasilnya Empat ribu Seratus Nah sekarang yang terakhir yang ini Nah lihat Yang seribunya ada berapa Ada dua Berarti Dua ribu Lalu ada lima ratus Kita tulis Lalu ada dua ratus Dua ratusnya cuma satu Kita tulis juga Dan seratus Kita tulis Kita jumlahkan semuanya Jadi berapa Ternyata hasilnya Dua ribu Delapan ratus Nah Uang logamnya Sudah punya Nilai masing-masing nih Kita tinggal pasangkan saja Berarti Dua ribu Dapan ratus Kemana Ke paling bawah Lalu Lima ribu Dua ratus Berarti yang mana Yang paling atas Dan terakhir Empat ribu Seratus Kemana Ke yang tengah Nah sekarang Buka halaman Lima puluh delapan Nah tugasnya Berikut harga barang Dikoperasi Pasangkan uang Dengan harga barang Yang sesuai Disini ada Benda-benda Yang sudah memiliki Nilai mata uangnya sendiri Atau memiliki Harganya sendiri Dan di bawahnya Ada Uang Yang Harus kita pasangkan Dengan benda-benda Yang sudah memiliki Harganya sendiri Nah kita cari tahu dahulu Setiap masing-masing Kotak ini Memiliki harga berapa ya Supaya kita bisa Memasangkannya Kita mulai dulu Dari yang sini Lima ribu Tambah lima ribu Berapa Ayo Sepuluh ribu Nah yang ini Lihat Seribunya ada tiga Berarti Tiga ribu Lalu Lima ratus rupiahnya Ada dua Lima ratus Tambah lima ratus Berarti Seribu Berarti Tiga ribu Tambah seribu Empat ribu Nah sekarang yang ini Dua ribu Tambah seribu Berapa Tiga ribu Tiga ribu Tambah lima ratus Berarti Tiga ribu Lima ratus Sekarang Terakhir yang ini Seribu Tambah lima ratusnya Ada dua Berapa nih kira-kira Yap Benar Ini Dua ribu Nah sekarang Memasangkannya Lebih mudah Ini tugas kalian Memasangkannya Yang sesuai dengan Barang Lihat Yang nilainya sama Kalian pasangkan Oke Itu tugas Dari bapak Kerjakan oke Nah sekarang Kalian buka Halaman Enam puluh lima Disini tugasnya Pasangkan Kelompok Uang yang Bernilai Sama Ayo Sebelum memasangkannya Kita harus Mencari Nilai mata uangnya Dahulu Kita mulai dari Bagian kiri dulu Lihat Yang ini Sepuluh ribu Berarti Nilai mata uangnya Sepuluh ribu rupiah Lalu yang ini Dua puluh ribu Rupiah Lalu yang ini Lihat Dua ribu Tambah dua ribu Berapa coba Empat ribu Berarti Empat ribu Rupiah Yang terakhir Yang paling bawahnya Lima ribu Tambah seribu Berapa Enam ribu Enam ribu Tambah lima ratus Berarti Enam ribu Lima ratus Kita tulis Enam ribu Lima ratus Rupiah Sekarang kita Lihat bagian Kirinya Lihat disini Ada uang logam Uang logam seribunya Ada berapa Ada enam Lalu Ada lima ratus Ternyata Berarti Enam ribu Lima ratus Kita tulis Enam ribu Lima ratus Rupiah Lalu yang ini Lihat seribunya Ada empat Berarti berapa Empat ribu Rupiah Lalu yang ini Lima ribu Tambah lima ribu Sepuluh ribu Sepuluh ribu Rupiah Dan yang terakhir Paling bawahnya Sepuluh ribu Tambah sepuluh ribu Berapa Ayo Dikotret Ayo Ini Dua puluh ribu Rupiah Nah Masing-masing Sudah memiliki Nilai mata uangnya sendiri Jadi Kita Mudah untuk Memasangkannya Nah Ini Tugas kedua Kalian Kalian tinggal Memasangkannya Mudah kan Oke Nah sekarang Di halaman Tujuh puluh dua Disini tugasnya Berilah Tanda centang Nilai Uang yang sesuai Kita mulai dari Nomor satu dulu Disini ada Lima ratus Ditukar dengan Lima uang logam Seratus Apakah sesuai Lihat Kita hitung dulu nih Yang logam seratusnya Seratus Dua ratus Tiga ratus Empat ratus Lima ratus Wah ternyata Sesuai nih Kita centang Karena sesuai nih Uang satu Lima ratus Logam Ditukarkan dengan Uang logam yang Seratus Ada lima Itu sama Soal berikutnya Disini ada uang Dua puluh ribu Rupiah Ditukar dengan Dua lembar Uang Seribu rupiah Apakah sesuai Kita hitung nih Seribunya Kalau ada dua Berarti Dua ribu Dua puluh ribu Ditukar dengan Dua ribu rupiah Memang sesuai Tentu saja Tidak Ini tidak sesuai Berarti kita silang Soal berikutnya Disini ada Seribu rupiah Ditukar dengan Uang lima ratus Dan Seratusnya ada lima Kita hitung dulu Lima ratus Tambah seratus Berapa? Enam ratus Lalu Tujuh ratus Delapan ratus Sembilan ratus Seribu Ternyata Yang kiri itu Seribu rupiah Lalu yang Bagian kanan juga Seribu rupiah Berarti ini sesuai Kita centang Nah soal selanjutnya Ada satu lembar Lima ribu rupiah Ditukar dengan Dua lembar Uang dua ribu Dan satu Uang Seribu rupiah Apakah ini sesuai? Kita hitung dahulu Nah lihat Dua ribunya ada dua Berarti Dua ribu Tambah dua ribu Berapa? Empat ribu Empat ribu Tambah seribu rupiah Berarti berapa? Lima ribu rupiah Berarti Ini sesuai Lima ribu Satu uang Lima ribu Ditukar dengan Uang yang kanannya Berarti ini Kita centang Lalu soal selanjutnya Disini ada uang Satu lembar Sepuluh ribu rupiah Akan ditukar dengan Lima ribu Rupiahnya satu lembar Lalu dua ribunya Ada dua lembar Dan satu lembar Uang seribu Apakah ini sesuai Dan senilai? Kita hitung dulu Di bagian kanannya Lima ribu Tambah dua ribu rupiah Berapa? Tujuh ribu rupiah Lalu tambah dua ribu rupiah Berapa? Sembilan ribu rupiah Sembilan ribu rupiah Tambah seribu rupiah Berapa? Sepuluh ribu rupiah Ternyata bagian Kiri dan kanan Sama harganya Sepuluh ribu rupiah Berarti ini sesuai Kita centang Alhamdulillah Itulah penjelasan Matematika tentang Uang Hari ini Dari Bapak Semoga kalian Mengerti Dan kalian Dapat Menggunakan Uang Pada kehidupan Sehari-hari Sekian materi Pak Ojan hari ini Belajar matematika Sika-sika-sik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh